Halo teman-teman, selamat datang kembali di Titik Pencerahan. Hari ini, kita akan membahas suatu topik yang mungkin kontroversial, tapi penting untuk dibicarakan. Jadi, jangan lupa untuk stay tuned sampai akhir video. Ada beberapa perilaku atau tindakan yang seharusnya tidak kita hormati. Seringkali, kita terlalu baik hati hingga melupakan bahwa ada batasan yang perlu dijaga. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa contoh konkret, serta alasan mengapa kita seharusnya tidak memberikan penghormatan kepada orang-orang yang melakukan hal-hal tertentu. Mulai dari tindakan tidak etis dalam bisnis hingga manipulasi sosial, kita akan membahas mengapa memberikan penghormatan kepada orang-orang yang melakukan hal ini dapat merugikan kita dan masyarakat. Tindakan tidak etis dalam berbagai konteks, seperti bisnis dan manipulasi sosial, dapat merugikan kita dan masyarakat secara mendalam. Memberikan penghormatan kepada pelaku tindakan tidak etis dapat menciptakan lingkungan di mana perilaku tersebut dianggap wajar, melemahkan norma moral, dan merusak kepercayaan antar individu. Dengan mengekspos tindakan tidak etis dan menolak memberikan penghormatan, kita dapat bersama-sama membangun budaya yang lebih bermartabat dan beretika. Selain itu, memberikan penghormatan kepada pelaku tindakan tidak etis juga dapat mengirimkan sinyal yang salah kepada masyarakat, memvalidasi perilaku yang seharusnya dikecam. Hal ini bisa mengakibatkan normalisasi tindakan tidak etis, sehingga sulit untuk menciptakan perubahan positif dan memberantas praktik-praktik yang merugikan. Dalam konteks bisnis, tindakan tidak etis seperti korupsi, penipuan, atau eksplotasi dapat menghancurkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Sementara itu, di tingkat sosial, manipulasi informasi atau opini dapat merusak dasar kepercayaan dalam masyarakat, menciptakan ketidaksetaraan, dan memperburuk konflik. Dengan menolak memberikan penghormatan kepada tindakan tidak etis, kita dapat memainkan peran dalam menciptakan lingkungan di mana nilai-nilai moral ditekankan, integritas dihargai, dan keadilan diupayakan. Ini tidak hanya menguntungkan individu secara langsung, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. 2. Diskriminasi dan intoleransi Menyuarakan pandangan diskriminatif atau tidak toleran terhadap kelompok tertentu seharusnya tidak mendapatkan penghormatan. Mari kita bahas mengapa kita perlu menolak perilaku ini. Menolak perilaku diskriminatif dan tidak toleran adalah penting karena menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil. Praktik seperti itu dapat merugikan individu atau kelompok tertentu secara psikologis dan sosial. Dengan mempromosikan penghargaan terhadap keragaman dan menghindari pandangan yang merugikan, kita dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis dan menghormati hak asasi manusia. Diskusi terbuka dan edukasi juga merupakan kunci untuk memerangi intoleransi dan membentuk pandangan yang lebih luas dan terbuka terhadap perbedaan. Pentingnya menolak perilaku diskriminatif dan intoleran juga terletak pada upaya untuk mencegah polarisasi dalam masyarakat. Ketika pandangan yang merugikan dibiarkan berkembang, dapat muncul divisi dan konflik yang merugikan. Oleh karena itu, mendukung nilai-nilai inklusifitas dan menghormati perbedaan dapat menjadi dasar untuk membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung di tengah keragaman populasi. Selain itu, sikap toleransi memainkan peran kunci dalam membangun kerjasama dan pemahaman antar individu. Dengan membuka diri terhadap pandangan yang beragam, kita dapat memperkaya pemikiran dan memperluas perspektif. Ini menciptakan lingkungan di mana dialog konstruktif dapat terjadi, membuka peluang untuk pertumbuhan kolektif dan kemajuan sosial. Pentingnya menolak perilaku diskriminatif juga tercermin dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia, di mana setiap individu memiliki hak untuk dihormati dan tidak mengalami diskriminasi berdasarkan karakteristik pribadi seperti ras, agama, atau orientasi seksual. Dengan memahami dan menghormati hak ini, kita berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih adil dan setara bagi semua orang. 3. Ketidakjujuran dan Kecurangan Orang-orang yang tidak jujur atau curang tidak seharusnya diberikan penghormatan. Kita akan membahas dampak negatif dari perilaku ini dan mengapa kita perlu bersikap tegas. Ketidakjujuran dan kecurangan memiliki dampak negatif yang luas dalam berbagai aspek kehidupan. Pertama, perilaku ini merusak kepercayaan antar individu dan komunitas. Ketika orang merasa dihanati atau tertipu, hubungan interpersonal menjadi terancam, dan kepercayaan menjadi sulit untuk dipulihkan. Selain itu, ketidakjujuran dan kecurangan membawa dampak serius terhadap moralitas dan integritas. Tindakan yang tidak jujur merusak nilai-nilai moral dan dapat merugikan orang lain secara langsung atau tidak langsung. Kecurangan juga dapat menyebabkan kerugian finansial, merugikan individu atau organisasi yang menjadi korban. Dalam lingkungan profesional, ketidakjujuran dapat menghancurkan reputasi seseorang atau perusahaan. Ketika bisnis atau lembaga didasarkan pada praktik curang, hal ini dapat mengakibatkan penurunan kredibilitas dan kehilangan dukungan dari pelanggan, mitra, atau investor. Oleh karena itu, penting untuk bersikap tegas terhadap ketidakjujuran dan kecurangan. Sistem hukum dan peraturan etika diperlukan untuk memberikan sanksi dan memberikan insentif bagi perilaku yang jujur dan adil. Pendidikan moral dan etika juga penting untuk membangun kesadaran tentang konsekuensi negatif dari tindakan curang dan tidak jujur. Dengan menerapkan standar tinggi terhadap integritas dan kejujuran, kita dapat menciptakan masyarakat dan lingkungan yang lebih adil, aman, dan berkelanjutan. Jadi, teman-teman, penting bagi kita untuk menyadari bahwa tidak semua perilaku pantas mendapatkan penghormatan. Melalui pemahaman ini, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan beretika. Jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Sebelum kita akhiri video ini, saya ingin mendengar pendapat kalian. Apakah ada pengalaman atau pandangan kalian tentang topik ini? Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah dan mari kita lanjutkan diskusi ini bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa, teman-teman. Terima kasih sudah menonton.